Intro Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat yang terkasih. Senang berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Pada hari ini, Minggu 16 April 2023 Tema bacaan hari ini, Apakah Tuhan di pojok? Bacaan diambil dari Nehemiah pasal 11 sampai pasal 13 Renungan akan dibawakan oleh pendeta Angga Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga, kembali malam ini kami datang ke hadiratmu Terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang pagi, siang hingga malam ini Sebelum kami beristirahat, kami ingin merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau urapi pendeta Angga yang akan menyampaikannya Agar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua Kami serahkan waktu yang ada hanya di dalam namamu Terima kasih Tuhan, Amin Nehemiah 11 Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem Sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang Yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang Yakni orang-orang Israel awam Para imam Orang-orang lewi Para budak di Bait Allah Dan keturunan para hamba Salomo Tinggal di tanah miliknya Di kotanya sendiri Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda Dan Bani Benyamin Dari anak-anak Yehuda Ataya bin Usia Bin Sakarya Bin Amarya Bin Sevaca Bin Mahalalel Dari Bani Peres Dan Maseya Bin Baruk Bin Kolhose Bin Hasaya Bin Adaya Bin Yoyarib Bin Sakarya Keturunan orang Siela Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem Berjumlah 468 Orang yang gagah perkasa Dan inilah Bani Benyamin Salu bin Mesulam Bin Yoed Bin Pedaya Bin Kolaya Bin Maseya Bin Itiel Bin Yesaya Dan sesudah dia Gabay Salai 928 orang Yoel bin Sikri Adalah pengawas mereka Sedang Yehuda Bin Hasenwa Adalah wakil penguasa kota Dari para imam Yedaya Bin Yoyarib Yakin Seraya Bin Hirkiyah Bin Mesulam Bin Sadok Bin Merayot Bin Ahitub Pemuka rumah Allah Dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu 822 orang Pula Adaya bin Yeroham Bin Pelalia Bin Amsi Bin Sakarya Bin Pasihur Bin Malkia Dan saudara-saudaranya Kepala-kepala kaum keluarga 242 orang Dan Amasai Bin Asarel Bin Ahsai Bin Masilemot Bin Imer Dan saudara-saudara mereka Palawan-palawan yang gagah perkasa 128 orang Dengan Sabdiel bin Gedolim Sebagai pengawas mereka Dari orang-orang lewi Semaya bin Hasub Bin Asrikam Bin Hasabya Bin Buni Pula Sabetai Dan Yosabet Kepala-kepala orang-orang lewi Yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah Lalu matanya Bin Mika Bin Sabdi Bin Asaf Pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa Dan Bakbukyah Orang kedua di antara saudara-saudaranya Dan Abda Bin Samua Bin Galal Bin Yedutun Semua orang lewi di kota kudus Ada 284 orang Para penunggu pintu gerbang Akub dan Talmon Dengan saudara-saudara mereka Yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang Berjumlah 172 orang Selebihnya Dari orang-orang Israel awam Dan dari para imam Dan orang-orang lewi Ada di semua kota Yehuda Masing-masing di tanah pusakanya Tetapi para budak di Baed Allah Tinggal di Ovel Siha dan Gispa Adalah pemimpin para budak Di Baed Allah itu Pengawas orang-orang lewi Di Yerusalem adalah Husi Bin Bani Bin Hasabia Bin Matanya Bin Mika Dari Bani Asaf Yakni para penyanyi Yang menyanyi Sementara berlangsung kebaktian Di rumah Allah Karena mengenai mereka Ada perintah raja Yang menetapkan peraturan Untuk para penyanyi Menurut keperluan setiap hari Betaya Bin Mese Sabel Dari Bani Serah Bin Yehuda Diperbantukan kepada raja Untuk segala urusan Mengenai bangsa itu Tentang tempat-tempat kediaman Anak kotanya Di Siklak Di Mekona Dan segala anak kotanya Di Enrimon Sora Yarmut Sanoah Adulam Dan desa-desanya Di Lakis Dan ladang-ladangnya Dan di Aseka Dan segala anak kotanya Demikianlah mereka Berkampung dari Beseba sampai Lebakhinom Dari Bani Benyamin Tinggal mulai dari Geba Di Mekamas Di Aya Di Betel Dan segala anak kotanya Di Anatot Nop Dan Ananya Di Hasor Rama Dan Gitaim Di Hadit Seboim Dan Nebalat Di Lot Dan di Ono Lembah Tukang-tukang Beberapa rombongan Orang Lewi Dari Yehuda Bergabung Dengan Orang Benyamin Inilah para imam Dan orang-orang Lewi Yang berangkat Pulang bersama-sama Serubabel Bin Sial Dan Yesua Seraya Yirimiya Esra Amara Maluks Hatus Sekanya Rehum Meremot Ido Ginetoi Abia Miyamin Majah Bilga Semaya Yorib Yidayah Salu Amot Hilkiah Dan Yidayah Itulah kepala-kepala imam Dan saudara-saudara mereka Pada zaman Yesua Dari orang-orang Lewi Yesua Binui Kadmiel Serebaya Yehuda Dan matanya Matanya ini Dan saudara-saudaranya Memimpin Nyanyian Syukur Sementara Bakbunya Dan Uni Dan saudara-saudara mereka Berdiri di hadapan mereka Itu Menurut Kelompok-kelompok Tugas Yesua Memperanakan Yuyakim Dan Yuyakim Memperanakan Eliasib Dan Eliasib Memperanakan Yuyada Dan Yuyada Memperanakan Yonatan Dan Yonatan Memperanakan Yadua Pada zaman Yuyakim Yang menjadi Imam Adalah Kepala-kepala Kaum Keluarga Ini Meraya Dan Dari kaum Keluarga Serayah Hanaya Dan kaum Keluarga Yirimnya Mesulam Dari kaum Keluarga Esra Yuhanam Dari kaum Keluarga Amarya Yonyatan Dari kaum Keluarga Meliku Yusuf Dari kaum Keluarga Sebanya Adnah Dari kaum Keluarga Harim Helkay Dari kaum Keluarga Merayot Sakarya Dari kaum Keluarga Idu Mesulam Dari kaum Keluarga Gineton Sikri Dari kaum Keluarga Albia Dari kaum Keluarga Miyamin Pitai Dari kaum Keluarga Moaja Samua Dari kaum Keluarga Bilga Yonatan Dari kaum Keluarga Semaya Matai Dari kaum Keluarga Yoyarif Usi Dari kaum Keluarga Yedaya Kalai Dari kaum Keluarga Salai Heber Dari kaum Keluarga Amok Hasabia Dari kaum Keluarga Hilkiah Dan Nathanel Dari kaum Keluarga Yedaya Tentang orang-orang Lewi Para kaum Keluarga Mereka Tercatat Pada zaman Eliyib Yoyada Yonatan Yadua Sedang Para imam Tercatat Sampai Pemerintahan Darius Orang Persia Itu Kepala Kepala Kaum Keluarga Anak-anak Lewi Tercatat Dalam Kitab Sejarah Sampai Zaman Yonatan Bin Eliyasib Ini Para Kepala Orang-orang Lewi Hasabia Serebia Yesua Bin Kadmiel Dan Saudara-saudara Mereka Yang Berdiri Di hadapan Mereka Untuk Menyanyikan Puji Pujian Dan Syukur Sesuai Dengan Perintah Daud Abdi Allah Itu Kelompok Disamping Kelompok Matanya Bak Bunya Obaja Misulam Talmon Dan Akub Adalah Penunggu-penunggu Pintu gerbang Yang Mengadakan Penjagaan Di Gudang Gudang Perlengkapan Dan Pintu-pintu Gerbang Mereka Itu Hidup Pada Zaman Yoyakim Bin Yesua Bin Yosadak Dan Pada Zaman Bupati Neh Hemiah Dan Imak Isra Ahli Kitab Itu Pada Pentabisan Tembok Yerusalem Orang-orang Lewi Dipanggil Dari Segala Tempat Mereka Dan Dibawa Ke Yerusalem Untuk Mengadakan Pentabisan Yang Meriah Dengan Ucapan Syukur Dan Kitung Dengan Ceracap Gambus Dan Kecapi Mereka Berkumpulah Kaum Penyanyi Dari Daerah Sekitar Yerusalem Dari Desa-desa Orang Neh Tova Dari Belgil Gal Dari Padang Geba Dan Asmawet Karena Para Penyanyi Itu Telah Mendirikan Desa-desa Sekitar Yerusalem Para Imam Dan Orang-orang Lewi Mentahirkan Dirinya Lalu Mentahirkan Seluruh Umat Itu Dan Kemudian Pintu-pintu Gerbang Dan Tembok Lalu Aku Mempersilahkan Para Pemimpin Orang Yehuda Naik Ke Atas Tembok Dan Kubentuk Dua Paduan Suara Yang Besar Yang Satu Berarak Ke Kanan Di Atas Tembok Ke Jurusan Pintu Gerbang Sampah Di Belakangnya Berjalanlah Usaya Dengan Sebagian Dari Para Pemimpin Orang Yehuda Pula Asarya Esra Mesulam Yehuda Bin Yamin Semaya Dan Yiremiah Dari Dari Kaum Imam Yang Memegang Nafiri Sakarya Bin Yonatan Bin Semaya Bin Matanya Bin Smika Bin Sakur Bin Asaf Dan Saudara-saudaranya Yakni Semaya Asarael Ilalai Gilalai Ma'ai Nathan Nel Yehuda Dan Hanani Dengan Bunyi-bunyian Daud Abdi Allah Sedang Esra Ahli kitab Itu Berjalan Di depan Mereka Lalu Pada Pintu Gerbang Mata Air Mereka Langsung Naik Tangga-tangga Kota Daud Pada Jalan Pendakian Tembok Lewat Istana Daud Dan Berjalan Sampai Pintu Gerbang Air Di Sebelah Timur Dan Paduan Suara Yang Kedua Berarak Ke Kiri Dan Aku Mengikutnya Dengan Sebagian Dari Orang-orang Itu Melalui Tembok Dan Menara Perapian Sampai Tembok Lebar Lalu Kami Melalui Pintu Gerbang Efraim Pintu Gerbang Lama Pintu Gerbang Ikan Menara Hana El Dan Menara Mea Sampai Pintu Gerbang Domba Mereka Berhenti Di Pintu Gerbang Penjagaan Kemudian Kedua Paduan Suara Itu Berdiri Di Rumah Allah Demikian Juga Aku Bersama Sama Sebagian Dari Para Penguasa Dan Para Imam Yakni Al-Yakim Maaseah Minyamin Mika Elioenai Sakarya Hanaya Dengan Memegang Nafiri Dan Maaseah Semaya Eleesar Usih Yohanan Malkia Elam Dan Eser Lalu Para Penyanyi Memperdengarkan Kidung Di Bawah Pimpinan Jisyara Pada Hari Itu Mereka Mempersembahkan Korban Yang Besar Mereka Bersukarya Karena Allah Membeli Mereka Kesukaan Yang Besar Juga Segala Perempuan Dan Anak-anak Bersukarya Sehingga Kesukaan Yerusalem Terdengar Sampai Jauh Pada Masa Itu Beberapa Orang Diangkat Untuk Mengawasi Bilik-bilik Perbendaraan Bilik-bilik Untuk Persembahan Khusus Untuk Hasil Pertama Dan Untuk Persembahan Perpulan Supaya Sumbangan Yang Menurut Hukum Menjadi Bagian Para Imam Dan Orang-orang Lewi Dikumpulkan Di Bilik-bilik Itu Sesuai Dengan Ladang Setiap Kota Sebab Yehuda Bersuka Cita Karena Para Imam Dan Orang-orang Lewi Yang Bertugas Karena Mereka Yang Melakukan Tugas 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 Pentahiran Demikian Juga Para Penyanyi Dan Para Penunggu Pintu Gerbang Sesuai Dengan Perintah Daud Dan Salomo Anaknya Karena Sudah Sejak Dahulu Pada Jaman Daud Dan Asaf Ada Pemimpin Pemimpin Penyanyi Ada Nyanyian Pujian Dan Nyanyian Syukur Bagi Allah Pada Jaman Seru Babel Dan Nehemiah Semua Orang Israel Memberikan Sumbangan Bagi Para Penyanyi Dan Para Penunggu Pintu Gerbang Sekader Yang Perlu Tiap Hari Untuk Mempersembahkan Persembahan Kudus Pada Orang Orang Lewi Dan Orang Orang Lewi Mempersembahkan Persembahan Kudus Kepada Anak Anak Harum Pada Masa Itu Bagian Bagian Dari Pada Alkitab Musa Dibacakan Dengan Didengar Oleh Rakyat Didapatinya Tertulis Dalam Kitab Itu Bahwa Orang-orang Amon Dan Orang Muab Tidak Boleh Masuk Jemaat Allah Untuk Selamanya Karena Mereka Tidak Menyongsong Orang Israel Dengan Roti Dan Air Malah Mengupah Biliam Melawan Orang Israel Sudah Dikutuk Inya Tetapi Allah kami Mengubah Kutuk Itu Menjadi Berkat Ketika Mereka Mendengar Pembacaan Taurat Itu Mereka Memisahkan Semua Peranakan Dari Orang Israel Tetapi Sebelum Masa Itu Imam Elia Sip Yang Diangkat Untuk Mengapuasi Bilik-bilik Rumah Allah Kami Dan Yang Mempunyai Hubungan Erat Dengan Topia Menyediakan Sebualah Bilik Besar Bagi Topia Itu Sebelumnya Orang Membawa Kebilik Itu Korban Sajian Kemenyan Perkakas Perkakas Dan Persembahan Perpuluhan Daripada Gandum Anggur Dan Minyak Yang Menjadi Hak Orang Lewi Para Penyanyi Dan Para Penunggu Pintu Gerbang Dan Persembahan Khusus Bagi Para Imam Ketika Peristiwa Itu Terjadi Aku Tidak Ada Di Yerusalem Karena Pada Tahun 32 Pemerintah Arta Sasta Raja Babel Aku Pergi Menghadap Raja Tetapi Sesudah Beberapa Waktu Aku Meminta Izin Dari Raja Untuk Pergi Lalu Aku Tiba Di Yerusalem Dan Melihat Kejahatan Yang Dibuat El Yasib Untuk Keuntungan Tobia Sebab Bagi Tobia Itu Telah Disediakannya Sebulah Bilik Di Pelataran Rumah Allah Aku Menjadi Sangat Kesal Lalu Kulemparkan Semua Prabot Rumah Tobia Keluar 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 Bilik Itu Kemudian Kusuruh Tahirkan Bilik Itu Sesudah Itu Kubawa Kembali Kesana Perkakas Perkakas Rumah Allah Korban Sajian Dan Keminyan Juga Kudapati Bahwa Sumbangan Sumbangan Bagi Orang Israel Tidak Pernah Diberikan Sehingga Orang Orang Lewi Dan Para Penyanyi Yang Bertugas Masing-masing Lari Keladangnya Aku Menyesali Para Penguasa Kataku Mengapa Rumah Allah Dibiarkan Begitu Saja Lalu Kukumpulkan Orang Orang Lewi Itu Dan Kukembalikan Pada Tempatnya Maka Seluruh Orang Yehuda Membawa Lagi Persembahan Perpuluhan Dari Pada Gandum Anggur Dan Minyak Ke Bendaharaan Sebagai Pengawas Pengawas Ke Bendaharaan Kuangkat Iman Selimnya Dan Sadok Seorang Ahli Kitab Dan Pedaya Seorang Lewi Sedang Hanan Bin Sakur Bin Matanya Diperbantukan Kepada Mereka Karena Orang-orang Itu Dianggap Setia Mereka Diserai Tugas Untuk Mengurus Pembagian Kepada Saudara-saudara Mereka Ya Ya Allah Ya Allah Ingatlah Padaku Karena Hal Itu Dan Janganlah Hapuskan Segala Perbuatan Bakti Yang Telah Kulakukan Terhadap Rumah Allah Dan Segala Pelayanan Di Dalamnya Pada Masa Itu Kulihat Di Yehuda Orang-orang Mengirik Memeras Anggur Pada Hari Sabat Pula Orang-orang Membawa Berkas-berkas Gandum Dan Memuatnya Di atas Keledih Juga Anggur Buah Anggur Dan Buah Ara Dan Berbagai Muatan Yang Mereka Bawa Ke Yerusalem Pada Hari Sabat Aku Memperingatkan Mereka Ketika Mereka Menjual Bahan-Bahan Makanan Juga Orang Tirus Yang Tinggal Disitu Membawa Ikan Dan Berbagai Barang Dagangan Dan Menjual Itu Kepada Orang-orang Yehuda Pada Hari Sabat Bahkan Di Yerusalem Lalu Aku Menyesali Pemuka-pemuka Orang Yehuda Kataku Pada Mereka Kejahatan Apa Yang Kamu Lakukan Ini Dengan Melanggar Kekudusan Hari Sabat Bukankah Nenek Moyangmu Telah Berbuat Demikian Sehingga Allah Kita Mendatangkan Seluruh Marabataka Di Atas Kita Dan Atas Kota Ini Apakah Kamu Bermaksud Memperbesar Murka Yang Menimpa Israel Dengan Melanggar Kekudusan Hari Sabat Kalau Kalau Sudah Remang Remah Di Pintu Gerbang Yerusalem Menjelang Hari Sabat Kusuruh Tutup Pintu Pintu Dan Kuperintahkan Supaya Jangan Dibuka Sampai Lewat Hari Sabat Dan Aku Tempatkan Beberapa Orang Dari Anak-anak Buahku Di Pintu Pintu Gerbang Supaya Tidak Ada Muatan Yang Masuk Pada Hari Sabat Tetapi Orang-orang Yang Berdagang Dan Berjualan Rupa-rupa Barang Itu Kemudian Bermalam Juga Di Luar Tembok Yerusalem Satu Dua Kali Lalu Aku Memperingatkan Mereka Kataku Mengapa Kamu Bermalam Di Depan Tembok Kalau Kamu Berbuat Ini Sekali Lagi Akan Kukenakan Tangan Kepadamu Sejak Saat Itu Mereka Tidak Datang Lagi Pada Hari Sabat Juga Kusuruh Orang-orang Lewi Mentahirkan Dirinya Dan Datang Menjaga Pintu-pintu Gerbang Untuk Menghuduskan Hari Sabat Ya Allahku Ingatlah Kepadaku Karena Hal Ini Dan Sayangilah Aku Menurut Kasih Setiamu Yang Besar Pada Masa Itu Juga Kulihat Bahwa Beberapa Orang Yahudi Memperistri Perempuan-perempuan Asot Perempuan-perempuan Amon Atau Perempuan-perempuan Moab Sebagian Dari Anak-anak Mereka Berbicara Bahasa As-Dog Atau Bahasa Bangsa Lain Itu Dan Tidak Tau Berbicara Bahasa Yahudi Aku Menyecali Mereka Kukutuki Mereka Dan Beberapa Orang Di Antara Mereka Kupukuli Dan Kucabut Rambutnya Dan Kusuruh Mereka Bersumpah Demi Allah Demikian Jangan Sekali-sekali Kamu Serahkan Anak-anak Perempuanmu Kepada Anak Laki-laki Mereka Atau Mengambil Anak-anak Perempuan Mereka Sebagai Istri Untuk Anak-anak Lakimu Atau Untuk Dirimu Sendiri Bukankah Salomo Raja Israel Telah Berbuat Dosa Karena Hal Semacam Itu Walaupun Di antara Begitu Banyak Bangsa Tidak Ada Seorang Raja Seperti Dia Yang Dikasih Alahnya Dan Diangkat Oleh Alah Itu Menjadi Raja Seluruh Israel Namun Dia Pun Terbawa Kedalam Dosa Oleh Perempuan Perempuan Asing Itu Apakah Orang Harus Mendengar Bahwa Juga Kamu Berbuat Kejahatan Yang Besar Itu Yakni Berubah Setia Terhadap Allah Kita Karena Memperistri Perempuan Perempuan Asing Seorang Dari Anak-anak Yoyada Bin Yasib Imam Besar Itu Adalah Menantus Sanbalat Orang Horen Itu Oleh Sebab Itu Kusip Dia Daripadaku Ya Allah Ku Ingatlah Bagaimana Mereka Mencemarkan Jabatan Imam Serta Perjanjian Mengenai Para Imam Dan Orang Lewi Kutahirkan Mereka Dari Segala Sesuatu Yang Asing Dan Kutetapkan Tugas-tugas Untuk Para Imam Dan Orang-orang Lewi Masing-masing Dalam Bidang Pekerjaannya Pula Ditetapkan Satu Cara Untuk Menyediakan Kayu Api Pada Waktu-waktu Tertentu Dan Untuk Hasil-hasil Yang Pertama Ya Allahku Ingatlah Padaku Demi Kesejahteraanku Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak 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 Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Mari kita simak Jadwal Harian seseorang Berikut ini Pukul 7 Perpakaian Pukul 8 Bekerja Pukul 5 Sore Makan Malam Pukul 7 Malam Latihan Musik Pukul 9 Malam Nonton Berita Pukul 11 Malam Tidur Oh iya Ada yang tertinggal Rupanya Pukul 10 58 Untuk Tuhan Apakah Kegiatan Saudara Sehari-hari Mirip Seperti Jadwal Kegiatan Seseorang Yang baru saja Kita Dengar Bagi Kebanyakan Dari kita Mungkin Sangat Mirip Kita Memakai Banyak Topi-topi Pemusik Atlet Karyawan Putra Atau Putri Terkadang Orang Kristen Hanyalah Sekedar Topi Yang kita Pakai Minggu Pagi Atau Di Kelompok Persekutuan Persekutuan Yang ada Kita Memberikan Bagi Tuhan Hanya Ruang Kecil Bahkan Sangat Kecil Dalam Hidup Kita Sesudah Semua Kegiatan Dan Tugas-tugas Kita Padahal Tuhan Tidak Pernah Memaksudkan Kekristenan Seperti Itu Hubungan Kita Dengan Tuhan Adalah Benang Emas Yang Seharusnya Terjalin Di Setiap Aktivitas Kita Di Setiap Aspek Kehidupan Kita Jika Kita Hidup Kita Memiliki Kristus Maka Setiap Menit Dapat Kita Hidupi Untuk Kemuliaan Tuhan Dalam Nehemiah Pasal 12 Ayah 27 Sampai 47 Bangsa Israel Merayakan Dedikasi Tembok Yerusalem Pesta Besar Untuk Menghormati Tuhan Akan Kesetiaannya Kepada Umatnya Seperti Yang Dapat Saudara Bayangkan Para Imam Dan Paduan Suara Memainkan Peranan Yang Sangat Besar Dalam Penyembahan Tetapi Apakah Saudara Memperhatikan Bahwa Orang Yang Menanam Dan Membagi Bagikan Makanan Juga Terlibat Di Sana Bahkan Mengumpulkan Gandum Dapat Dilakukan Sebagai Penyembahan Kepada Tuhan Apakah Saudara Menjalani Setiap Aspek Kehidupan Saudara Untuk Menyenangkan Dan Menyembah Dia Jika Tidak Pikirkan Tentang Bagaimana Saudara Dapat Menjadikan Dia Sebagai Benang Emas Di Dalam Hidup Saudara Marilah Kita Melibatkan Tuhan Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Ampuni Kami Jikalau Selama Ini Di Dalam Kehidupan Kami Kami Hanya Memberikan Ruang Yang Sangat Kecil Bagi Engkau Kami Hanya Menyediakan Waktu Yang Sangat Sedikit Bagi Engkau Ampuni Kami Ya Bapak Mampukan Kami Mulai Dari Hari Ini Untuk Melibatkan Tuhan Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kami Seluruh Waktu Di Dalam Kehidupan Kami Kami Pergunakan Bersama Sama Dengan Tuhan Kami Persembahkannya Bagi Tuhan Kami Melibatkan Tuhan Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kami Sehingga Kehidupan Kami Berjalan Ke Arah Yang Benar Berjalan Sesuai Dengan Kehidupan Kami Semakin Serupa Dengan Kristus Putramu Ya Bapak Inilah Permohonan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Selamat